Sejauh mana wacana ASN bekerja di rumah telah dikaji dan bagaimana mekanisme serta sistem kerja tidak berkantor aparatur SIPI Negara ini diberlakukan telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Setiawan Wang Saatmaja. Selamat sore Pak Setiawan. Selamat sore Mbak Fitri. Pak Setiawan, sejauh mana mekanisme pengaturan ASN bisa bekerja dari rumah ini? Ya, saat ini kami Kemenpan RB dan Lembaga Administrasi Negara terus sedang mengkaji terkait dengan mungkin yang kita sebut adalah bukan istilah bekerja di rumah tetapi flexible work arrangement. Jadi fleksibel dalam sisi waktu dan dalam sisi tempat kurang lebih seperti itu ya. Nah, oleh karena itu tentu saja bahwa ada beberapa tahapan untuk bisa kebijakan ini berjalan gitu ya. Di antaranya barangkali yang pertama kita harus mengetahui persis jenis-jenis jabatan mana saja yang memang bisa dijalankan di mana saja gitu ya. Dan yang tanpa mengenal waktu misalnya seperti itu. Pak Setiawan artinya sejauh ini sektor mana saja yang mungkin akan bisa melakukan pekerjaannya mobile tidak harus di kantor karena kan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan di luar kantor. Misalnya untuk pelayanan publik kan kemudian tidak bisa dilakukan di luar kantor ataupun mobile. Ya, persis. Jadi kalau yang sifatnya adalah untuk pelayanan publik yang harus face-to-face dan harus jam kantor tidak bisa dihindari. Bahwa itu tentunya harus berada di dalam jam kantor yang normal kurang lebih seperti itu. Tetapi ada beberapa jenis pekerjaan sebut saja misalnya protokol gitu ya lalu analis kebijakan perencana itu saat ini pun sudah melakukan mereka sudah melakukan bahwa ini jamnya sudah bukan jam kantor seperti biasa kan gitu. Namun demikian bahwa tadi tahapan tadi saya sedikit melanjutkan saja bahwa tentunya perlu ada penyesuaian lagi aturan-aturan gitu ya. Karena sejauh ini memang untuk fleksibel untuk work arrangement ini kita perlu ada sebuah penyesuaian peraturan kembali lah untuk hal itu. Ada penyesuaian peraturan apakah juga nantinya akan diatur mengenai bagaimana penilaian kinerjanya, pengawasan produktivitas dari ASN akan seperti apa dan kemudian bagaimana memastikan disiplin kerja dari para ASN yang tidak bekerja di kantor ataupun tadi fleksibel ada di luar? Oh iya persis. Jadi justru yang menjadi concern kita adalah justru ini harus bisa dikontrol dalam konteks bagaimana penilaian kinerja yang secara fair. Lalu berikutnya adalah sarana dan prasarananya apa sudah memadai kan gitu. Terus kemudian berikutnya adalah tentang budaya kerja juga. Karena sebagian besar barangkali kalau untuk para milenial saya rasa ini sesuatu yang sudah biasa ya karena mereka menggunakan semuanya sudah komputerai semua. Tetapi untuk beberapa ASN yang generasinya masih belum tersentuh hal ini itu yang harus ada penyesuaian. Barangkali itu yang saat ini sedang kita godok ya. Baik. Pak Setiawan ringkas saja tapi kapan akan diuji coba mengenai ASN tidak bekerja di kantor ataupun fleksibel seperti ini? Ya. Ini terus terang bahwa ini harus dengan kehati-hatian yang cukup tinggi ya. Karena kita juga ingin memulai ini pertama dari barangkali dari jenis-jenis pekerjaan mana yang sangat memungkinkan dan saat ini yang sudah berjalan. Yang kedua juga kita melihat inginnya kita juga memulai dari orang-orang yang high performer. Jadi memang yang saat ini sudah berkenerja yang sudah tinggi, berkenerja dengan baik. Lalu kalau kita coba bekerja sistem ini apakah mereka akan lebih baik gitu ya. Nah ini yang akan kita lakukan secara sehati tersebut. Baik. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari wacana ini. Terima kasih Bapak Setiawan Wang Saatmaja, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RBI telah bergabung bersama kami.